Kejurikaan Erick Thohir terbukti benar Ada mafia di dalam impor alat kesehatan di Indonesia Seperti yang disampaikan Pak Jokowi kemarin pada waktu Ahok menjabat sebagai komisaris Pertamina Pak Jokowi pun langsung bergerak cepat untuk memberantas mafia-mafia migas Karena apa? Indonesia selalu melakukan impor-impor terus terhadap minyak Akhirnya ABBN membengkak dan negara dirugikan Dan akhir-akhir ini Erick Thohir berhasil membongkar Atau Pak Erick Thohir mulai curiga terhadap impor alat kesehatan yang ada di Indonesia Nah sekarang ini kita tahu bahwa Indonesia membutuhkan alat kesehatan yang sangat banyak Karena ada penyebaran virus corona Dan Erick Thohir curiga ada mafia-mafia yang mempermainkan impor alat kesehatan Nah berikut ini ulasannya Kecurigaan Erick Thohir terbukti benar ada mafia di dalam impor alat kesehatan Kalangan industri farmasi menanggapi pernyataan Menteri BUMN Erick Thohir Yang menyebut impor bahan baku dan alat kesehatan rawan dipermainkan Bahkan munculnya istilah mafia Indonesia selama ini sedikit-sedikit mudah impor Industri di dalam negeri sangat bergantung dengan bahan baku impor Saat pandemi corona terjadi Indonesia merasakan dampaknya kesulitan Mendapatkan bahan baku dan alat kesehatan dari luar Karena banyak negara lain yang juga berkepentingan Direktur Eksekutif Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia Daro Jatun Sanusi menyebut anggotanya Bukan tidak mau menggunakan bahan baku dari dalam negeri Namun iklim regulasi dalam negeri sendiri Belum sepenuhnya mendukung perkembangan industri farmasi dalam negeri Di antaranya adalah kepastian soal tingkat kandungan dalam negeri Yang belum juga resmi dirilis oleh pemerintah hingga kini Padahal aturan ini penting Agar memastikan pengusaha dan investor bisa bersaing Dengan memanfaatkan bahan baku dalam negeri yang ada Kita kan istilahnya menuju ke arah kemandirian Kita selalu dibilang tergantung impor segala macam Pas kita mau investasi dan juga memerlukan dukungan Kata Daro Jatun kepada CNBC Indonesia Jumat 17 April Ia mengungkapkan pengusaha dalam negeri dan jumlah investor asing Yang umumnya bekerja sama dalam bentuk joint venture Sebenarnya sudah memiliki ketertarikan dalam berinvestasi di dalam negeri Nantinya kombinasi ini bisa meningkatkan penggunaan bahan baku dalam negeri Sehingga ketergantungan terhadap impor bisa lebih ditekan Sayang respot pemerintah sangat lambat Dalam hal ini kementerian perindustrian yang juga dalam menelurkan regulasi TKDN Farmasi Meski sudah dibahas selama 2 tahun terakhir Padahal kepastian investasi sangat penting dalam menentukan keputusan investor Membangun industri, bahan baku, farmasi, dan alat kesehatan Kalau yang investor asing juga pasti, butuh kepastian Mereka pikir, kalau nggak saya investasi di Indonesia lebih baik trading aja Ekspor aja, banyak ekspor yang tersedia Sebut Dora Jatun Erik Thohir sempat mengungkapkan bahan baku dari impor menyebatkan Banyaknya munculnya praktik-praktik kotor yang dilakukan oleh mafia Dalam pengadaan bahan baku, obat, hingga alat kesehatan Saya mohon maaf kalau ada yang tersinggung beberapa pihak Janganlah negara kita yang besar ini selalu terjebak praktik-praktik yang kotor Sehingga tadi alat kesehatan mesti impor Bahan baku mesti impor, kata Erik Kita yang harus peduli antara bangsa kita Jangan semuanya ujung-ujungnya duit terus Akhirnya kita terjebak short-term police kebijakan jangka pendek Didominasi oleh mafia-mafia trader-trader itu Kata Erik Thohir Terima kasih telah menonton!